Hai guys, Bitcoin kembali melakukan PAM kemarin dan hari ini kita akan lihat analisa teknikalnya dan berapa prediksi harga selanjutnya. Ada juga soal Bitcoin Dominus yang sudah mencapai 50% dan ada rumor di mana Fidelity juga akan mengikuti BlackRock mengapply spot Bitcoin ETF. Ada Ethereum developer yang memberikan saran kalau limit validator itu dindaikkan 64 kali. Dan soal BNB yang mengeluarkan layer 2 yang baru, kira-kira apa ini? Kita akan lihat koneksinya dengan optimism dan ada beberapa berita lainnya. Nama saya Kelbida, saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya close dengan hijau, bisa close di 26.800 dan hari ini ada kenaikan juga sampai ke 27.000 lebih. Masih berada di dalam pola falling wedge-nya. Belum terjadi breakout ke atas, tetapi dari indikator ini sudah berubah menjadi bullish ya teman-teman. RSI berada di atas 50.000 dan MACD juga mengarah ke atas. Dari time frame 4 jam-nya ini ketika dia mencapai daerah atas falling wedge ini ada rejection. Ini sangat wajar sekali karena merupakan yang pertama kalinya dia menyentuh garis ini sejak 29 Mei kemarin. Dan saya akan expect kalau dia harus mengumpulkan tenaga dulu untuk bisa melakukan breakout ya teman-teman. Atau mungkin bisa koreksi ringan sideways dulu untuk beberapa saat setelah itu bisa melakukan breakout ke atas. Kita lihat juga dari berita itu tiba-tiba banyak berita bagus yang beredar sekarang-sekarang ini. Ini sangat cocok dengan apa yang terjadi kepada Bitcoin sekarang ya teman-teman. Tetapi untuk altcoin ini sayangnya Bitcoin dominance dalam posisi naik dan mencapai 50% sejak 2021. Di mana ini akan ada resistance yaitu di sekitar 50,3%an atau di sekitar itu. Ini merupakan resistance dan support yang sudah lama ada dari tahun 2017. Kemudian berfungsi juga menjadi resistance di tahun 2018 seperti ini. Jadi 50%an ini adalah daerah yang cukup penting untuk Bitcoin dominance. Kita akan lihat reaksinya ketika dia mencapai daerah kotak warna merah ini. Memang ada baris diverges yang terbentuk di time frame weekly-nya ketika dia naik seperti ini. RSI-nya itu melemah tetapi untuk MACD-nya dia masih bisa mengarah ke atas meskipun ada perlemahan di histogram-nya. Jadi kita akan lihat saja bagaimana reaksinya apakah altcoin bisa ada kesempatan untuk outperform Bitcoin ya ketika Bitcoin dominance ini mencapai resistance di kotak warna merah ini. Bitcoin dominance yang real itu juga sama. Terhadap ETH Bitcoin jauh lebih kuat sedangkan terhadap altcoin yang lain ada mengalami kenaikan juga. Tetapi perlemahan ETH ini yang membuat Bitcoin dominance yang semakin kuat. Dan kita akan melihat untuk berita Fidelity di mana dia dirumorkan akan membeli grayscale atau memberikan proposal spot Bitcoin ETF. Nah tahun 2018 itu mereka pernah meluncurkan FDA atau Fidelity Digital Assets adalah bisnis yang didedikasikan untuk cryptocurrency. Sudah mendapatkan tempat di New York Trust Charter dan di Eropa juga di tahun 2020. Salah satu produknya itu adalah user itu bisa trade Bitcoin dan Ethereum sekaligus saham tradisional. Rumornya Fidelity ini yang merupakan aset manager ketiga terbesar dengan 4,24 triliun di manajemennya itu mungkin akan membeli grayscale atau mengapply spot Bitcoin ETF. Dengan adanya langkah ini Fidelity dan BlackRock itu bisa benar-benar mendominasi pasar aset digital di Amerika Serikat. Tetapi ini hanya rumornya saja menurut saya kemungkinan Fidelity yang sudah lama kenal dengan kripto pasti akan memunculkan berita mengenai langkah-langkah mereka selanjutnya yang berkaitan dengan Bitcoin atau kripto ya teman-teman. Saya yakin mereka tidak akan tinggal diam melihat BlackRock yang sudah memfile spot Bitcoin ETF kemarin-kemarin ini ya teman-teman. Dan BlackRock sendiri juga mendorong SEC agar cepat-cepat disetujui. BlackRock punya kesempatan 99% karena dari sekitar 500-an aplikasi yang mereka ajukan hanya satu yang pernah ditolak. Jadi 500-an tersebut semuanya disetujui, satu ditolak. Kesempatan mereka untuk memenangkan aplikasi ini untuk disetujui itu sangat besar. Fidelity tidak mau ketinggalan pastinya. Dan ada juga soal Celsius di mana Celsius akan menukarkan atau menjual semua altcoin. Kepunyaan user Celsius itu ke Bitcoin dan ETH mulai tanggal 1 Juli teman-teman. Celsius itu memiliki 141 juta dolar dalam bentuk altcoin itu di blockchain yang kompatibel dengan EVM. Yang paling besar itu adalah token Celsius sendiri 651 juta. Kedua Chainlink, Matic, ini ada Poundsterlink, Synthetix, Afe, PaxG, ini adalah Emas, BNB, dan seterusnya. Nah, tetapi hal yang perlu kita ketahui adalah di tanggal 1 Juli tersebut, Celsius tidak akan menjual semua altcoin-nya itu bersamaan. Tidak akan langsung dijual 100% tetapi akan dijual secara bertahap. Jadi ini perlu kita ketahui, jangan jadikan ini sebagai kolak kur. Kalau nanti akan langsung atau tiba-tiba dump coin-coin yang tertera di sini ya teman-teman. Karena mereka akan menjualnya secara bertahap. Ada juga rumor kalau Mastercard itu akan mengajukan aplikasi, trademark, mengembangkan software, kripto, dan blockchain. Kembali lagi, Visa dan Mastercard itu menunjukkan keterkaitannya dengan kripto. Dan jelas-jelas mereka mendukung kripto karena ini adalah masa depan. Jadi mereka harus beradaptasi mengembang teknologi atau inovasi yang baru supaya mereka tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di bidang yang sama. Ada rumor juga di mana beberapa hari lalu ada grup hacker itu yang mengumumkan mereka akan menghack sistem finansial negara-negara di barat seperti di Amerika dan di Eropa ya teman-teman ya. Jadi target mereka US, Bank Bank Eropa, SWIFT, dan Federal Reserve. Ini sudah kejadian, disebutkan di sini itu grup hacker Rusia, Killnet, itu mereka menghentikan website European Investment Bank, EIB. Sudah dimulai ininya, entah apakah ini adalah semacam permainan yang dilakukan oleh mereka atau memang beneran dihack, kita tidak tahu, tetapi yang pasti website-nya tersebut diserang ya. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada sistem finansial yang sekarang dan akan membuat orang-orang untuk berpikir dan beralih kepada Bitcoin dan kripto. Karena jaringan blockchain sendiri itu sangat susah dihack, membutuhkan sumber daya yang sangat besar sekali untuk lakukan hack di jaringan blockchain. Berbeda halnya dengan jaringan yang tercentralize seperti di bank atau di perusahaan tertentu, itu lebih mudah untuk menghacknya. Kita lanjut ke Ethereum di mana developer Ethereum sedang berdiskusi untuk menaikkan limit staking validator ini 64 kali lipat. Di mana maximum Ethereum yang bisa di-stake itu menjadi 2048 Ethereum dengan minimumnya itu 32 Ethereum. Proposal ini dibuat di tanggal 15 Juni oleh core developer Ethereum, Michael Neuder. Alasannya kenapa? Nah, kondisi sekarang itu dengan limit 32 ETH ini mengizinkan lebih banyak lagi validator untuk mengikut mengamankan jaringan Ethereum membuatnya semakin decentralized. Tetapi ini juga mengakibatkan inflasi di jumlah set validator. Neuder mengatakan kalau menaikkan limit itu menjadi 64 kali lipat, itu akan menolong jaringan Ethereum menjadi lebih efisien seiring berjalannya waktu. Dengan adanya ini validator juga bisa melakukan auto compounding, auto compound jadi rewardnya itu kita bisa bungalkan lagi, masukkan lagi secara otomatis agar rewardnya itu lebih besar. Ini akan mengizinkan validator untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang dari Ethereum mereka yang di-stake. Untuk sekarang ini, reward Ethereum mereka itu harus di-transfer ke akun yang lainnya. Jadi kurang praktis kalau misalnya mereka harus melakukan beberapa pekerjaan ini. Kalau misalnya bisa di auto compound, maka ini akan sangat baik sekali untuk validator. Ini juga bisa membantu operator node yang besar seperti exchange yang memanage ribuan validator. Jadi ada ribuan validator yang mereka harus manage. Kalau misalnya diperbesar limitnya menjadi 64 kali lipat, maka akan berkurang jumlah node yang mereka harus manage lebih efisien. Dan setelah terjadinya upgrade Ethereum kemarin itu, jumlah validator Ethereum itu kian bertambah. Sekarang sudah ada 700 ribu validator. Kita lihat kalau di tahun 2023 ini dia mengalami kenaikan terus. Dari tahun 2021 juga dari situ naik. Tetapi setelah upgrade, makin naik lagi. Dan ada 90 ribu yang sedang menunggu untuk aktifasi, sedang antri untuk bisa menjadi validator di sini. Beberapa tanggapan dari komunitas itu mengatakan kalau ini akan membuat jaringannya semakin centralized. Beberapa juga mengatakan kalau ini tidak akan memberikan manfaat kepada jaringan. Dan kita sekarang akan ke produk baru yang di launching oleh Binance yaitu OPBNB. Merupakan layer 2 buatan Binance. Sebuah optimistic roll up yang sudah live testnetnya. Apa itu OPBNB? Ini adalah versi bedrock dari Optimism OP stack yang kompatibel dengan EVM. Jadi kita bisa bridge coin di dalam OPBNB ini dengan mudah dengan jaringan-jaringan yang kompatibel dengan EVM. Seperti Avalance, Optimism, Arbitrum, Matic, dan lain-lain. Roll up ini dibuat di atas BNB chain yang sudah ada dan bukan di Ethereum mainnet. Kalau yang lain Arbitrum dan Optimism itu dibuat di atas Ethereum mainnet tetapi ini di atas BNB chain. Binance mengklaim kalau OPBNB akan mendorong gas limit itu sampai ke 100 juta. Lebih dari gas limit Optimism 30 juta. Dan bisa memproses 4.000 transaksi per second. Dengan rata-rata biaya transaksinya itu di bawah setengah cent. Ini sangat murah sekali. Tetap akan menggunakan coin BNB sebagai fee-nya untuk membayar gas fee ya. Jadi kalau misalnya Ethereum kan ETH, Arbitrum dan Optimism itu menggunakan ETH. Jaringan Polygon itu menggunakan Matic. Jaringan Avalance menggunakan AVAX. OPBNB akan menggunakan BNB. Dan ini tentunya pasti akan mendapatkan perlakuan khusus dari Chex Binance Global. Jadi kita akan bisa kirim dengan mudah dari Chex Binance itu ke OPBNB. Dan dari dokumen mereka mengindikasikan kalau mereka akan mengimplementasikan proto dank sharding dan dank sharding di BNB chain yang sudah ada ini. Dan semua pengembangan yang mereka lakukan ini bertujuan agar bisa kompetitif di ranah gaming dan NFT. Berkompetisi dengan Polygon yang memiliki fee yang sangat rendah sekali. Mereka juga menyebutkan soal gaming, metaverse dan social network beberapa kali di sini. Kondisi sekarang ini banyak sekali layer 2 yang berkompetisi. Dan di sisi yang lain juga ini akan memberikan hal yang baik buat optimism. Karena optimism sudah dipakai dua kali oleh entitas yang besar yaitu Binance dan Coinbase. Coinbase memiliki layer 2 namanya base yang dibuat berdasarkan OP stat. Optimism sendiri baru saja melakukan upgrade yang menurut saya ini sangat beneficial sekali kepada para pengguna. Biaya transaksi di optimism itu sangat murah sekali. Karena saya adalah pengguna aktif layer 2 ini saya menggunakannya secara harian. Dan ketika saya melakukan transaksi di optimism itu sangat murah sekali. Yang mahal sekarang itu adalah arbitrum sekitar 0,3 dolar. Tapi optimism bisa 0,00 sekian dolar. Sangat enak sekali untuk digunakan. Dan meskipun menurut prediksi saya optimism mungkin akan susah untuk mengalahkan arbitrum. Karena yang lebih banyak proyeknya itu ada di arbitrum. Optimism lebih sedikit. Pengguna aktifnya juga lebih banyak di arbitrum. TVL juga lebih banyak di arbitrum. Tapi saya yakin optimism ini akan bertambah TVL-nya ke depannya. Kita lihat saja Coinbase dan Binance itu memilih optimism untuk membuat meluncurkan layer 2 mereka. Jadi ya pasti ada hal yang spesial di jaringan optimism ini ya teman-teman. Dan optimism juga bisa menjadi salah satu coin yang kuat di alt season berikutnya. Bersama dengan arbitrum, polygon, dan yang lainnya juga. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya.